Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini akan membahas materi tentang latar belakang timbulnya kajian filsafat pendidikan Filsafat pendidikan Islam adalah memuat tentang pendidikan yang tidak dibatasi oleh lingkungan kelembagaan Islam saja Melainkan menjangkau segala ilmu dan pengalaman yang luas Maka pandangan dasar yang menjadi titik temu studinya adalah ilmu pengetahuan teoritis dan praktis Dalam segala bidang keilmuan yang berkaitan dengan masalah kependidikan yang ada Dan yang akan terus ada dalam masyarakat yang terus berkembang tanpa henti Hal ini dapat kita buktikan dengan melihat kembali sejarah pada proses penerjemahan dan penafsiran buku-buku Yunani di negeri Arab Pada masa Harun al-Rashid, proses penerjemahan tersebut masih terus berlangsung Penerjemahan karya-karya di bidang ilmu, kedokteran, dan astronomi terus digencarkan A. Periode awal Pada masa ini berkaitan dengan kehidupan Rasulullah SAW dan masa pemerintahan Khulafa Roshidin Pada masa ini, wilayah Arab merupakan pusat kekuasaan Rasulullah dan para Khulafa Roshidin Ketika Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masihi Para Khulafa Roshidin memegang kendali pemerintahan Islam kurang lebih selama 30 tahun Islam membawa suatu perubahan yang signifikan dalam mengubat tatanan politik, sosial, dan budaya masyarakat Arab Sebelum masuknya agama Islam, banyak sekali masyarakat peribumi yang buta aksara walaupun ingatan mereka kuat dalam menghafal Menurut Ibn Khaldun, pada saat Islam masuk ke wilayah Arab, hanya ada 17 orang laki-laki Quraysh dan 3 orang perempuan yang bisa menulis dan membaca Juhayma Ibn Al-Salah dan Al-A'la Ibn Al-Hadurman Kemudian 3 orang perempuan tersebut, yaitu Hafsah binti Umar, Aisyah dan Umm Salamah, istri Rasulullah SAW, hanya bisa membaca tetapi tidak bisa menulis Pada periode awal ini, pemikiran tentang filsafat pendidikan adalah salah satu pelaksanaan terhadap kandungan ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis Yang keseluruhannya menciptakan suatu kerangka umum ideologi Islam Pendidikan merupa pelaksanaan yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dapat diteladani oleh masyarakat melalui sikap dan perilaku Rasulullah SAW Terdapat 5 pembahasan utama filsafat pendidikan Islam yang terkandung dalam Al-Quran Tujuan yang paling utama dari 5 pembahasan tersebut, yaitu untuk menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT, yaitu sebagai berikut 1. Tujuan pendidikan menurut Al-Quran 2. Pandangan Al-Quran terhadap manusia 3. Pandangan Al-Quran terhadap pendidikan masyarakat 4. Pandangan Al-Quran terhadap alam 5. Pandangan Al-Quran terhadap Sangkholik B. Periode Klasik Periode klasik dimulai pada masa awal kekuasaan Bani Umayyah, masa keemasan Islam, dan kemunduran kekuasaan Islam sampai pada awal abad ke-19 Pada masa kekuasaan Bani Umayyah di Timur atau Damascus, ketika stabilan politik telah tercapai, mereka mulai mengalihkan perhatian terhadap kebudayaan, ilmu, dan aspek-aspek peradaban yang telah mereka temukan di wilayah yang telah ditaklukannya Namun, sikap fanatisme terhadap kebudayaan Arab dan agama Islam menyebabkan Bani Umayyah tetap mempertahankan tradisi Arab dan tradisi agama Islam Kebanyakan para penguasa Bani Umayyah bukanlah orang yang alih secara ilmu dan agama Salah satu tokoh yang berperan pada periode klasik yaitu Ibn Sina Abu Ali Al-Hussein Ibn Abdullah Ibn Sina lahir di Bukhara pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi Ia dianggap sebagai orang yang cerdas karena pada usia yang masih sangat muda, yaitu 17 tahun, Ibn Sina telah dikenal sebagai filsuf dan dokter terhormat di Bukhara Selain itu, Ibn Sina juga dikenal sebagai tokoh yang luar biasa Selain sebagai seorang ilmuwan, ia juga menjadi penasehat politik, pengarang, dan bahkan menjadi menteri Ibn Sina telah menyumbangkan buku karangannya yang berjumlah 276 buah di antara karya terbesarnya yaitu Al-Shifa Yang berupa ensiklopedia tentang fisika, matematika, dan logika Kemudian karyanya yang berjudul Al-Qanun Al-Tib, yaitu sebuah ensiklopedia kedokteran C. Periode Modern Periode Modern dimulai pada tahun 1800 Masehi setelah Bani Abasyah dan Bani Umayyah secara politik dapat dilumpuhkan Namun kekuasaan Islam masih dapat dipertahankan Tiga kerajaan besar yaitu 1. Kerajaan Turki Usmani berada di Eropa Timur dan Asia Afrika 2. Kerajaan Safawi berada di Persia 3. Kerajaan Mughol berada di India Namun menjelang pada abad ke-17 dan awal abad ke-18 Kerajaan-kerajaan Islam tersebut dapat dikuasai satu persatu oleh bangsa Eropa atau Barat Pada masa ini, kekuatan militer dan politik umat Islam melemah Seiring dengan hilangnya monopoli perdagangan antara Timur dan Barat Perekonomian, kerajaan-kerajaan Islam akhirnya menurun Ada pun tokoh pada periode modern ini yaitu Rifat Badawi Rafi Al-Tahtawi Al-Tahtawi merupakan seorang filosof pendidikan Mesir yang dilahirkan di kota Tanta Iaitu Mersir bagian selatan pada tahun 1801 Masihi Ayahnya masih memiliki garis keturunan Hussein, cucu Rasulullah SAW Seusai menempuh pendidikan, ia mengembangkan karir kependidikannya sebagai tenaga pengajar di Al-Azhar Dan pada tahun 1824 Masihi menjadi imam tentara Kedudukannya sebagai imam tentara membawa ia untuk belajar di Perancis yang dibiayai oleh Muhammad Ali, seorang pasya di Mesir pada saat itu Ide-ide dan pemikiran kependidikannya, ia tulis dalam buku yang berjudul Al-Murshid Al-Amin Fi Terbiad Al-Banin, iaitu Perdoman Tentang Pendidikan Anak Buku ini berisi tentang pemikiran Tahtawi mengenai pendidikan yang meliputi pembagian jenjang suatu pendidikan Dimulai dengan tingkat permulaan, menengah, dan pendidikan tinggi sebagai pendidikan akhir Pendidikan merupakan suatu kebutuhan karena pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara pendidikan untuk anak laki-laki dan anak perempuan Baiklah, maka dapat kita simpulkan bahwa latar belakang timbulnya kajian filsafat pendidikan terbagi menjadi tiga periode Yaitu periode awal, periode klasik, dan periode modern Dimana terdapat tokoh-tokoh yang berperan dalam setiap periodenya Demikianlah pemamparan materi dari kami Sawah lebar ditebar benih Ikan sepat berenang lihawa Berleti-leti belajar hari ini agar bahagia di hari yang akan tiba See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh